Intro Ardia Rasti tak pernah takut sekalipun Eza Gionino terus saja melakukan penyangkalan Selain bukti-bukti yang sudah diberikannya di kepolisian, Rasti masih menyimpan beberapa bukti lainnya berupa SMS dari Eza Gionino Sesudah melakukan penganiayaan terhadap Rasti pada tanggal 8 bulan 6 tahun 2012 Eza langsung mengirim SMS berupa kata penyesalan dan permintaan maaf kepada mantan kekasihnya yang masih dicintainya itu Terdakwa sendiri pada hari tersebut setelah melakukan penganiayaan terhadap saya Bulan 6 tanggal 8 tahun 2012 Dia meminta maaf atas perlakuan dia setelah penganiayaan saya Jadi dia sudah menjelaskan dia minta maaf dan dia menyesal atas perlakuan dia Ini SMS dari terdakwa sendiri Yang tiap kali, tiap saat selalu bilang bahwa dia menyangkal semuanya Tak hanya SMS dari Eza yang menjadi bukti otentik bahwa sang terdakwa benar melakukan tindak penganiayaan Namun BBM dari sahabat terdekat Eza yakni Nanda cukup memperjelas kebenaran yang ada Lalu dia punya dua sahabat Salah satu sahabatnya bernama Nanda itu adalah laki-laki Apabila dia menyangkal pada saat itu hari setelahnya Dia datang menggedor-gedor seperti yang saksi-saksi saya dengar Dia menggedor-gedor rumah saya Ini Nanda Ini BBMnya Ini adalah sahabat laki-laki yang dekat dengan Eza Pasti maafin Eza Pasti maafin Eza lah Dia ke rumah Bintaro, kok gak dibukain pintu Berarti benar dia datang Kasian, dia nangis Telepon aku barusan Ayo baik-baik Ayo baikan lah Dia udah janji sama aku gak akan kasar-kasar lagi sama kamu Jadi selain dari keluarganya tau bahwa Suara terdakwa tersebut kasar Sahabat laki-laki yang sudah tau bahwa dia melakukan hal kekasaran Dia janji sama aku Seandainya kamu balik lagi sama Eza Dia gak akan main kasar dan main tangan lagi Apabila saudara Nanda bisa dihadirkan Atau bisa diwawancarai Silahkan Atau bisa diwawancarai Atau bisa diwawancarai